selamat menikmati selalu dilantarkan rezekinya dan pastinya dipanjangkan umurnya, amin dan di bulan yang penuh berkah ini, di galeri senapan angin itu banyak sekali promo-promo menarik di setiap pembeliannya ya intinya itu kalian jangan sampai ketinggalan promonya oke kali ini saya akan mereview senapan angin predator pratikal jika kalian penasaran dengan sepek-sepeknya, tonton video ini sampai habis dan jangan lupa di subscribe oke kita mulai dari depan ya kita mulai mereviewnya dari bagian depan oke kita mulai dari bagian laras untuk larasnya ini menggunakan laras H2S ya dan pastinya itu larasnya sudah dilengkapi dengan serombong dan untuk panjang larasnya panjang larasnya itu 60 cm alurnya alur 12 ODnya 14 dan di ujung laras itu pastinya sudah ada penutup laras ya untuk penutup laras itu bisa dibuka dan bisa kalian pakai dengan perdam penutup laras itu sebagai variasi dan juga kalian bisa ganti menggunakan perdam dan di setiap pembeliannya di galeri senapan angin itu akan dikasih bonus perdam yang super senyap OD38 intinya kalian kalau suka yang senyap-senyap itu kalian bisa ganti menggunakan perdam ya jika tidak tidak usah gitu oke kita lanjut ke bagian bawah ya ke bagian tabung untuk tabungnya ini tabungnya itu menggunakan tabung GSM 500 cc dan diantara laras dengan tabung pastinya sudah ada satu cincin laras untuk cincin laras cincin laras itu berfungsi untuk memperikat antara laras dengan tabung ya sehingga laras dengan tabungnya itu tidak mudah goyang-goyang kalau ada cincin larasnya intinya cincin laras itu berfungsi untuk memperikat atau memperat antara laras dengan tabung sehingga kalau kalian gunakan untuk berburu itu tidak merasak dengan buruannya intinya itu tepat sasaran kalau ada cincin laras oke kita lanjut ke bagian cini ya ke bagian pengisian angin untuk pengisian anginnya ini sudah menggunakan mini kupler dan untuk pompanya pompanya itu sudah menggunakan pompa PCP ya intinya kalau menggunakan pompa PCP itu pastinya mudah banget untuk kalian kalau ingin melihat kapasitas anginnya itu ada di manometer ya untuk manometernya itu ada di bawah sini dan untuk tekanan anginnya itu di 3000 PSI tapi kita amankan di 2700 2800 PSI intinya kalau anginnya sudah mencapai 1000 itu buruan diisi ya jangan sampai di nolkan biar senapan anginnya itu tetap awet dan tabungnya pastinya tidak mudah bocor intinya jangan di nolkan dan juga jangan dilebihkan kita masuk ke bagian trigger untuk trigger-nya ini sudah menggunakan trigger sudah tidak menggunakan trigger klasik lagi sehingga mudah sekali saat kalian gunakan untuk berburu dan untuk di atas trigger-nya itu sudah ada safe trigger atau pengaman picu ya yang berfungsi untuk pengaman jika kalian sudah tidak gunakan senapan angin ini itu bisa dipincat pengaman picunya biar tidak dipakai sembarang orang kalau misalnya dipakai anak kecil itu biaya ya karena senapan angin ini bukan mainan gitu oke kita lanjut ke bagian chambernya ya untuk chambernya ini menggunakan chamber dural seri 6 semi CNC dan untuk pengisian pelurunya itu pastinya ada di tengah-tengah chamber ya ada di sini pengisiannya dan untuk pengisiannya itu bisa kalian isi dengan magajin dan juga kalian bisa isi dengan single suit intinya bisa diisi dengan sesuai selera kalian dan untuk tarikannya tarikannya itu ada di sebelah chamber ya untuk tarikannya ini sudah menggunakan tarik kenapa? eh hal ini oke kita lanjut ke bagian sini ya untuk tarikannya itu ada di sebelah chamber dan untuk tarikannya itu sudah menggunakan tarikan seat lever ya sudah tidak menggunakan tarikan grander lagi sehingga lebih mudah dan empuk banget pastinya kalau kalian gunakan itu ya dan untuk strength powernya strength powernya itu ada di dalam sini ya dan untuk strength powernya itu bisa kalian putar ke kiri untuk small game dan ke kanan untuk big game untuk small game itu untuk buahnya kecil ya kalau big game itu untuk buahnya besar semisal big game itu babi biawak dan lain sebagainya intinya itu buruan yang berkaki empat kalau small game itu tubuhan kecil ya kayak burung tupai gitu intinya jangan sampai kebalik yang big game yang besar yang small game yang kecil oke kita lanjut ke bagian belakang ya kita ke bagian popor untuk popornya ini popornya itu bisa dimaju dan mundurkan ya dan juga bisa dilipat kalau kalian suka yang mundur itu bisa dimundurkan kalau tidak itu bisa dimajukan saja ya dan di belakang popornya itu sudah ada sandaran bahu yang terbuat dari karet mentah sehingga lebih nyaman sekali saat kalian gunakan untuk bersander dan pastinya empuk sekali ya oke itulah sedikit review dari saya selanjutnya saya akan mengulas tentang harganya ya untuk harga senapan angin ini hanya 4 juta saja murah banget kan intinya cepat-cepat kalian order ya jangan sampai kehabisan senapannya dan pastinya ada gratis ongkir di seluruh Indonesia kecuali Maluku dan Papua karena di Maluku dan Papua itu ongkirnya masih mahal ya intinya kalian kalau masih di luar Maluku dan Papua itu cepat-cepat di order jangan sampai kehabisan promonya dan untuk pemberian senapan angin ini itu pastinya sudah ada bonus-bonusnya ya ada 7 bonus ada tas talisan dan gantungan peluru-peluru tas magazine peredam dan STKS intinya itu ada 7 bonus banyak banget intinya cepat-cepat kalian order dan untuk cara pembeliannya kalian bisa hubungi nomor yang ada di bawah ini dan untuk cara pembayarannya itu ada dua cara ya ada cara COD dan juga transfer atau bayar di tempat untuk cara COD kalian itu bisa kirim foto KTP sesuai alamat anda jika kalian tidak mengirim foto KTP kalian itu bisa dikenakan DP sebesar 100 ribu untuk tanda jadi keseriusan anda dan untuk cara transfer kalian itu bisa kirim nomor yang ada di link deskripsi intinya itu gampang cara pembayarannya oke itu sedikit review dari saya jika kalian suka dengan videonya jangan lupa di like untuk kritik dan saran tulis di kolom komentar saya Dea pamit untuk diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ngeblik selamat menikmati